Jadi begini, awal mula sholat itu dimenghadap ke arah Baytul Maqdis di Palestina. Sekarang ke Al-Aqsa yang sekarang. Itu sampai 17 bulan. Setahun 5 bulan. Keterangannya ditemukan di kitabnya Ibn Qasir Tafsir Quranul Al-Anfim, halaman 251 paling kanan sebelah bawah. Itu menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143, paling kiri di pertengahan. Wa ma kanallahu li'di'a imanakum Allah tidak akan menyianyakan seseorang yang sholat dia tunaikan, walaupun pada awalnya tidak tahu tentang apa yang dia kerjakan. Ayat ini turun, Quran surah kedua, ayat 143 sampai dengan 144-nya, sampai peristiwa yang turun. Jadi begini, awal mula sholat itu dimenghadap ke arah Baytul Maqdis di Palestina. Sekarang ke Al-Aqsa yang sekarang. Itu sampai 17 bulan. Setahun 5 bulan. Keterangannya ditemukan di kitabnya Ibn Qasir, Tafsir Quranul Al-Anfim, halaman 251 paling kanan sebelah bawah. Itu menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa sampai kemudian Nabi sering berdoa. Ya Allah, karena sering diejek, diejek oleh orang Yahudi. Muhammad tidak punya Qiblat, Muhammad menghadapnya ke Qiblat kita, ke Baytul Maqdis, diejek. Karena sering diejek, Nabi minta Ya Allah tunjukkan kepada mereka Qiblat yang paling mulia. Nomor satu yang paling mulia itu kan Ka'bah. Dan Yahudi tahu. Mereka tahu Qiblat yang paling mulia itu Ka'bah. Mereka minta, cuman tetap dikasih oleh Allah. Tiba-tiba kemudian turunlah Quran surah kedua ayat 144. Mulai saat ini Muhammad, kami sering lihat engkau menghadapkan wajahmu ke langit. Minta, minta, minta supaya Qiblat diarahkan ke Masjid Al-Haram. Ke Ka'bah. Maka mulai saat ini hadapkanlah ke Qiblat yang kau inginkan itu. Allah kasih yang lebih baik daripada Yahudi. Maka dapatlah itu. Pertanyaannya, beliau kan sedang sholat itu di kediamannya Umul Bashar yang sekarang jadi Masjid Qiblatin. Sementara yang tinggal di Masjid Madinah itu nggak tahu kejadian itu. Mereka sudah sholat juga. Konon turunnya di waktu sholat zuhur. Antara zuhur ke Asar. Turun. Dulu, teman-teman, itu Madinah itu kotanya selebar, seluas Masjid Nabawi sekarang. Seluas itu. Jadi di luar itu sudah bukan Madinah. Kuba bukan Madinah. Badar bukan Madinah. Nah, Uhud bukan Madinah. Sekarang ada perluasan. Jadi kalau ada peristiwa turun di Badar yang di Madinah nggak tahu. Peristiwa turun di Uhud Madinah nggak tahu. Nah, ini peristiwa turun di kediamannya Umul Bashar yang sekarang jadi Masjid Qiblatin. Turun. Begitu turun, Nabi itu kemudian berbalik 180 derajat. Berbalik. Sahabat ikut. Cuma persoalannya, begitu sahabat pulang ke Madinah bersama Nabi, orang-orang di Madinah diceritakan oleh mereka. Tadi ada yang turun. Kita sekarang menghadap ke Qiblatnya, Qiblatnya ke arah Mekah, ke Ka'bah. Kami sudah dapatkan. Kami dapatkan. Kami dapatkan. Ya orang Yahudi, kami sudah menghadap ke Ka'bah. Yang sudah sholat di Madinah, bingung. Ini sholat kami statusnya bagaimana? Karena kami nggak tahu kalau Qiblatnya sudah berali ke Ka'bah. Sementara kami sudah sholat. Waktu zuhurnya sudah habis waktu itu. Maka bertanyalah kepada Rasulullah Rasulullah, bagaimana status sholat kami? Yang kami telah kerjakan, Qiblatnya masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka turunlah kemudian ayatnya, yang satu, empat, tiganya. Allah nggak akan nyanyakan amalan sholat kamu yang kamu kerjakan karena iman. Maksudnya, sesuatu yang dikerjakan karena ketidaktahuannya bukan untuk disengaja, tapi ada keimanan yang dilakukan pada saat itu, maka tetap didilai pahalannya sempurna oleh Allah SWT. Jelas ya? Baik. Terima kasih telah menonton!